Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 tahun, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Batam memberikan remisi khusus kepada 77 orang narapidana. Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Batam, Mulyani, remisi atau pengurangan masa hukuman ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan tidak terdaftar pada Register F atau Buku Catatan Pelanggaran Disiplin Narapidana. 17 Agustus 2018 ini kami mengusulkan 125 orang warga binaan, tetapi masih banyak yang belum memenuhi syarat karena terkendala pada belum diusulkannya remisi pada tahun 2017. Jadi pada tahun ini hanya 77 orang yang akan menerima remisi 17. Remisi yang diterima warga binaan kami berkisar 1 bulan sampai dengan 5 bulan. Mulyani menambahkan untuk 17 Agustus tahun ini ada 77 warga binaan yang menerima remisi. Dua diantaranya menerima remisi bebas di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Ia berharap dengan pemberian remisi tersebut, warga binaan dapat lebih introspeksi diri serta menyadari kesalahannya sehingga merubah perilaku menjadi lebih baik. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.